Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kali ini dengan Miss Rani dalam video pembelajaran ekstrakulikuler gambar Pada video kali ini kita akan belajar tentang media dan alat yang digunakan untuk melukis Media dan alat untuk melukis itu ada banyak sekali jenisnya Pada video kali ini kita akan membahas media dan alat yang paling umum yang nantinya juga kita akan gunakan untuk praktik menggambar maupun melukis Langsung saja kita mulai Berikut adalah daftar materinya 1. Media permukaan 2. Media kering 3. Media basah 4. Alat lukis 1. Media permukaan Media permukaan Media permukaan adalah dasaran permukaan untuk mengaplikasikan cat dan bahan lainnya Contoh media permukaan yang paling umum adalah kanvas dan kertas 2. Kanvas Kanvas adalah media permukaan lukis yang terbuat dari kain Permukaannya memiliki pori-pori yang ditutup atau dilapisi cat dasar atau primer Kain kanvas umumnya direntangkan pada kayu bentang yang disebut spandram Pemilihan jenis tekstur, ketebalan, ukuran, dan bahan kanvas disesuaikan dengan media lukis yang akan digunakan Begitu juga dengan cat dasarnya, disesuaikan dengan jenis cat yang akan dipakai Ada cat dasar atau primer kanvas khusus untuk cat minyak, cat akrilik, bahkan ada juga dasaran khusus untuk cat air Kertas Kertas merupakan jenis benda material yang berbentuk lembaran Terbuat dari serat kayu atau bahan tanaman lainnya Ada bermacam-macam jenis kertas yang digunakan untuk melukis dan menggambar Pemilihan jenis tekstur, ketebalan, ukuran, dan bahan kertas disesuaikan dengan media atau bahan yang digunakan Misalnya ketika menggunakan media basah seperti cat air Maka kertas yang digunakan adalah kertas khusus untuk cat air yang mampu menyerap air dengan baik dibandingkan dengan kertas biasa Kertas juga jangan terlalu tipis agar tidak mudah rusak saat terkena air Dua, media kering Media kering diaplikasikan pada bidang gambar dalam keadaan kering Pengaplikasiannya digoreskan langsung pada permukaan bidang gambar Contohnya adalah pensil, atau juga pastel, dan lain sebagainya Sekarang kita akan belajar tentang pensil Pensil ada dua jenis, yaitu pensil grafit dan pensil warna Yang pertama pensil grafit Pensil grafit atau lebih dikenal dengan pensil adalah salah satu jenis material yang sangat kita kenal Bagian inti pensil terbuat dari grafit, yaitu mineral berwarna abu-abu Lalu, bagian luar pensil atau cangkangnya terbuat dari kayu Pensil grafit memiliki nilai atau tingkat kekerasan dengan satuan H atau B Lalu, jenis material kering yang lainnya adalah pensil warna Pensil warna adalah medium gambar yang bagian intinya terbuat dari campuran pigment warna dan bahan pengikat Sedangkan bagian luar pensil atau cangkangnya terbuat dari kayu Media kering yang lainnya, contohnya adalah pastel Ada dua jenis pastel yang kali ini kita akan pelajari, yaitu pastel minyak dan pastel atau crayon lilin Pastel minyak Pastel minyak terbuat dari campuran pigment warna, minyak dan lilin Pastel minyak yang kualitasnya rendah mengandung banyak lilin, sehingga lebih keras Akibatnya pastel akan susah untuk dicampur dan diaplikasikan Lalu, selanjutnya adalah pastel atau crayon lilin Pastel lilin terbuat dari campuran lilin paraffin dan pigment warna Lilin paraffin dilelehkan lalu dicampur dengan pigment warna Perbedaannya dengan pastel minyak, pastel atau crayon lilin ini sama sekali tidak mengandung minyak 3. Media basah Media basah diaplikasikan pada bidang gambar dalam keadaan basah, yaitu dilarutkan dengan cairan Media basah biasanya tersimpan dalam bentuk tube, botol, atau kaleng Contohnya adalah cat air, cat akrilik, cat minyak, dan lain-lain Berikut adalah contoh-contoh media basah Yang pertama, cat air Cat air adalah medium lukisan yang terbuat dari pigment dengan pelarut air dengan sifat transparan Medium permukaan yang biasanya digunakan untuk cat air adalah kertas Selain itu, bisa juga dengan papirus, kulit, kain, kayu, atau kanvas Selanjutnya, cat akrilik Cat akrilik adalah cat yang cepat kering yang terbuat dari pigment yang tersuspensi dalam emulsi polimer akrilik Cat akrilik larut dengan air, tetapi menjadi tahan air saat kering Medium permukaan yang biasanya digunakan untuk akrilik adalah kertas, kanvas, bisa juga untuk kayu Cat minyak Cat minyak adalah cat yang terbuat dari campuran pigment warna Yang diikat atau direkat dengan media minyak, yaitu minyak linen Dapat juga dengan minyak papaver dalam bentuk pasta Sedangkan untuk pengencernya menggunakan campuran terpentin dan minyak linen Medium permukaan yang biasanya digunakan untuk cat minyak adalah kanvas 4. Alat untuk melukis Alat untuk melukis itu sebenarnya ada banyak sekali jenisnya Namun kali ini kita akan membahas alat yang nantinya akan paling sering kita gunakan Yaitu kuas dan palet Kuas Kuas lukis adalah kuas yang digunakan untuk mengoleskan cat atau juga tinta Kuas tersedia dalam berbagai macam ukuran, bentuk, dan juga bahan Kuas yang bentuknya besar atau lebar digunakan untuk mengisi bagian yang luas Dan kuas yang bentuknya tipis dan runcing digunakan untuk membuat detail Alat lukis yang selanjutnya adalah palet Palet adalah papan atau lempengan tempat menaruh dan mencampurkan cat Palet biasanya terbuat dari kayu, plastik, keramik, atau bahan lain yang keras Tidak mudah bereaksi dan tidak berpori Ukuran dan bentuk palet beragam Palet jant minyak biasanya terbuat dari papan kayu tipis Palet cat air biasanya terbuat dari plastik atau perselen Dengan bentuk persegi panjang atau lingkaran Palet ini memiliki cukungan-cukungan kecil untuk menaruh dan mencampurkan cat Itulah tadi materi tentang media dan alat untuk melukis Setelah ini kalian bisa menyiapkan media dan alat yang dibutuhkan Yang nantinya akan kita gunakan untuk praktek menggambar Pada pertemuan di video selanjutnya Sampai disini video kita kali ini Sampai bertemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!